selamat bertemu lagi teman-teman pencinta bonsai kelapa di seluruh tanah air semoga kita semua diberi kesehatan amin ada beberapa bahan bonkla dari jenis kelapa oranye kelapa gading kuning dan kelapa sayur yang ditebas seminggu yang lalu ini hasil tebasannya teman-teman kalau dilihat 99% tidak mengalami pembusukan ini salah satu ada yang busuk kita lihat nanti penyebabnya apa dan dicoba kita tangani untuk yang busuk ini bagaimana caranya ini hasil tebasan teman-teman sebelumnya sudah di kupas di fernis ini jenis kelapa gading kuning ini ditebas tapi tidak ditebas secara ekstrim disisakan pucuk yang paling muda dan yang kedua pemotongannya ini cukup berhasil artinya tidak mengalami pembusukan pada waktu itu seminggu yang lalu di dijemur dengan cara dijemur di sinar matahari ini pun benar-benar tumbuh dengan baik ini sekelapa gading oranye yang dikupas sebelah satu minggu yang lalu di total pruning disisakan pucuk yang paling muda dan yang kedua bekas sayatannya ini kering kalau bekas sayatannya kering ini tandanya insya Allah berhasil karena biasanya pembusukan terjadi dari hasil pemotongan pelepah ini ini dengan metodenya dengan cara dijemur binar matahari agar bakteri pembusuknya ikut mati dikeringkan secara angin bisa juga kalau kurang bagus cuacanya bisa dengan alkohol untuk membunuh kuman-kuman yang bisa menjadi pemicu kusuk sebagai referensi sebaiknya setelah dilakukan tebas ekstrim ataupun total pruning pengurangan daun secara ekstrim bahan bonkla itu jangan disimpan di tempat terbuka kena air jadi disimpan di yang teduh kena sinar matahari tapi secara tidak langsung ini untuk menghindar proses pembusukan cukup berhasil teman-teman dari hasil pemotongan total pruning ini ada satu yang gagal ini bisa dilihat di ujung pangkal bonggolnya ini sudah menghitam ini tandanya busuk ini kemungkinan kena goyang dia patah disini patah jadi pembusukan dari dalam sebab itu sebenarnya ini sudah diikat karena mungkin tersenggol atau bagaimana mungkin ini patah ini terjadi pembusukan ini keatasnya belum-belum busuk biasanya busuknya dari pangkalnya kita akan coba ini dikupas mudah-mudahan masih bisa diselamatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati